Halo teman-teman, selamat datang di Budi dan Selin. Kali ini kita main game Sakura School ya teman-teman. Aduh, aku lelah sekali ini. Ternyata pindah markas itu melelahkan juga ya. Oh iya, Polisi Ken. Gimana menurutmu Polisi Ken? Apakah markas kita terlihat keren? Iya Polisi Sakura, markasnya terlihat keren. Terus markas ini juga terlihat kokos sekali. Aku sangat menyukai markas baru ini. Ya sudah, kalau gitu kamu jaga di depan sini ya Polisi Ken. Pokoknya jangan biarkan siapapun masuk ke dalam markas kita ya Polisi Ken. Oke, siap laksanakan Sakura. Kalau begitu aku akan berjaga dari atas benteng. Biar semuanya aman terkendali. Wah, Upin, Ipin. Asik sekali ya main di tempatmu. Iya kak, udah gitu Kak Ros sama opa tadi baik banget. Kita dimasakin enak banget tadi. Iya Upin, Ipin. Nanti lain kali kita boleh gak main kesitu lagi. Eh, eh kok. Loh, loh, loh. Ini kok rumah. Rumah kita udah jadi benteng aja sih Mio. Hah? Mio juga gak tau kak. Tapi kak kok benteng polisinya keren sekali kak. Iya Mio. Kalau dilihat-lihat benteng polisi kobannya megah sekali ini. Apa? Jangan-jangan kak Sakura ya kak. Yang merubah rumah kita jadi benteng polisi koban kak. Kayaknya iya deh Mio. Biar pertahanan kota Sakura semakin kuat. Yaudah, ayo, ayo. Kita lihat-lihat aja yuk bentengnya. Eh, ada polisi Ken. Polisi Ken. Wah, markas polisi barunya keren sekali. Iya Yuta, markasnya memang bagus. Tapi aku lelah sekali ini. Karena kita baru saja selesai pindah. Oh, kalau gitu nanti polisi Ken istirahat saja. Betul, betul, betul. Oh iya, polisi Ken. Kita mau masuk dong polisi Ken. Kita mau lihat-lihat dalemnya seperti apa. Sepertinya keren sekali dalemnya kalau dilihat dari luar. Iya polisi Ken. Ijinin kita masuk ya. Sebentar aja kak. Aduh, jangan-jangan, jangan. Jangan masuk. Loh, kenapa kita gak boleh masuk polisi Ken? Ken, lagian kan ini rumahku dan rumah Mio juga. Masa kita gak boleh masuk? Itu perintah dari Sakura. Sakura tidak memperbolehkan siapapun masuk ke markas kita yang baru. Oh, terus kita tidur di mana dong? Masa iya tidur di jalanan? Kakak, kita cari kak Sakura aja kak. Iya nih. Aduh, kak Sakura di mana sih? Oh, itu sepertinya kak Sakura di atas penting deh. Bentar, bentar. Aku apa kesana aja ya Mio? Dipanggil dulu aja kak. Oh, yaudah deh. Kak Sakura. Kak Sakura. Aduh, Yuta, Mio, dan teman-temannya datang lagi. Aduh, terus gimana ini ya? Bentar, bentar. Aku kesana dulu deh. Kak Sakura. Aduh, gimana sih kak? Masa kita gak boleh masuk ke rumah sendiri? Iya ih. Terus Mio tidur mana kak? Mio, Yuta, ini adalah aturan dari markas polisi yang baru. Supaya tidak ada penyesup yang menyamar dan bisa masuk sembarangan ke markas polisi yang baru. Jadi, kalian harap maklum ya? Terus, kita tidur di mana dong kak? Untuk sementara, kalian tidur di rumah kak Taiga dulu ya. Baby Jelin pengen maju ke markas kakak. Pengen lihat-lihat markasnya. Iya kak Sakura, aku juga pengen lihat-lihat markasnya. Baiklah, kalian boleh masuk ke markas. Tapi ada syaratnya ya. Hah? Emang syaratnya apaan kak? Betul, betul, betul. Kenapa pula lah harus ada syaratnya kak Sakura? Kan kita cuma mau lihat-lihat. Betul, betul, betul. Itu juga salah satu aturan yang ada di sini Upin-Ipin. Syaratnya gampang kok. Kalian harus menangkap satu penjahat atau monster yang menyerang kota Sakura. Dengan begitu, kalian bisa masuk ke markas kita. Terus bisa melihat-lihat isinya. Jadi, syaratnya cuma menangkap salah satu penjahat atau monster yang ada di kota Sakura? Oh, maksudnya yang menyerang kota Sakura, kak. Iya Yuta, syaratnya itu. Oh, kalau itu doang mah gampang kak. Soalnya kan Yuta udah terbiasa nangkap penjahat atau monster. Yaudah, Miu, teman-teman, ayo-ayo. Kita harus segera menangkap penjahat atau monsternya ini. Yaudah, kak. Kakak, tapi kita cari kemana, kak? Tenang saja, Miu. Kita keliling kota Sakura aja, Miu. Mesti, nanti ada kok orang-orang yang jahat. Atau monster yang lagi menyerang kota Sakura. Ayo-ayo cepat. Kita harus segera membeli senjata rahasia itu dengan uang ini. Iya, bos. Siap, bos. Di mana orangnya? Oh, itu, itu, bos. Itu, bos orangnya, bos. Jadi, kamu yang menjual senjata itu? Iya, akulah orangnya. Kami sudah menyiapkan uangnya. Jadi, apakah kau sudah menyiapkan senjatanya? Tenang saja. Aku sudah menyiapkan senjatanya, kok. Tapi, sebelum aku memberikan senjatanya, kamu harus memberikan uangmu dulu padaku. Hah? Kenapa bisa begitu? Kamu mau beli senjatanya atau enggak? Oh, iya, iya, iya. Ya, sudah. Oke, oke. Aku serahkan. Ini uangnya. Kalau gitu, kalian hadap sana dulu ya. Soalnya, ini senjata rahasia. Oh, iya, iya. Siap. Luluh. Hei, mau kemana kau? Hei, uangku. Aduh, gimana ini? Dia bawa kabur uangku. Hei, berhenti. Hei, teman-teman. Yakuza itu mau ngapain, teman-teman? Hah? Kakak, jangan-jangan. Yakuza itu mau ngambil tas perempuan yang ada di sebelahnya, Kak. Wah, kebetulan sekali kalau gitu. Kita kan sedang mencari penjahat. Jumlah, kita tolong saja. Betul, betul, betul. Hei, Yakuza. Berhenti. Hei, lepaskan kakak itu. Atau kalau enggak, aku ketapel kamu. Tolong, tolong. Yakuza ini mau mencuri tasku. Tolong. Hei, Yakuza. Sekarang kamu harus ikut kami ke kantor polisi. Renak saja. Aku bukan pencuri. Perempuan ini yang pencuri. Dia telah membawa kabur uangku. Kakak, pasti dia bohong, Kak. Aduh, jangan-jangan. Jangan bawa aku ke kantor polisi. Aku tidak bohong. Tolong, aku tidak bohong kok. Dia yang pencuri, bukan aku. Oh, enggak mungkin kalau kakak itu pencurinya. Pasti kamu kan pencurinya. Sudah, jangan banyak melawan. Lebih baik kamu ikut aku ke penjara. Hei, teman-teman. Kita bawa Yakuza ini ke penjara, teman-teman. Oh, jumlah. Kita harus memenjarakan penjahat ini. Betul, betul, betul. Loh, loh, apa yang terjadi? Mereka mau bawa bosku kemana itu? Aku harus mengikuti mereka. Biar aku tahu apa yang sebenarnya terjadi. Polisikan, polisikan. Aku berhasil menangkap Yakuza, polisikan. Tadi dia mau mencuri tas kakak-kakak perempuan. Wah, hebat sekali kamu, Yuta. Baru sebentar sudah berhasil menangkap penjahat. Loh, itu bukannya Yuta, Miu, dan teman-temannya. Kok sudah kembali? Apa mereka sudah berhasil menangkap penjahat ya? Tapi kok bisa secepat ini ya? Sebentar, aku ke sana saja deh. Oh, lapor, Kak Sakura. Aku sudah berhasil menangkap Yakuza ini, kok. Tadi pas kita berpatroli, kita lihat Yakuza ini mau mencuri tas kakak-kakak perempuan, kok. Wah, adikku yang satu ini memang hebat sekali. Ya sudah, kalau gitu, Kak Sakura mau masukin Yakuza ini ke penjara dulu ya. Oh iya, sekarang kalian boleh masuk ya. Boleh melihat-lihat bentengnya. Soalnya, kalian sudah berhasil menangkap satu penjahat. Yeay, kakak. Akhirnya kita boleh masuk, kak. Kita boleh lihat-lihat bentengnya. Oh, kenapa polisi itu menangkap bos ya? Padahal kan bos tidak melakukan kesalahan apapun. Ini tidak bisa dibiarkan ini. Aku harus melakukan sesuatu. Aku harus mengeluarkan bos dari penjara itu. Aku akan mengumpulkan para Yakuza yang lain. Tolong, tolong, lepaskan aku. Lepaskan aku. Aku tidak bersalah. Anak-anak itu hanya asal menangkapku saja. Mereka tidak punya bukti. Tolong, jangan masukkan aku ke penjara. Kamu jangan bohong ya. Yuta itu sudah terbiasa menangkap penjahat seperti kalian. Jadi tidak mungkin kalau dia salah tangkap. Kamu harus mendekam di sini. Jangan coba-coba kabur atau menipuku. Ingat itu. Oh, tapi aku memang tidak bersalah. Tolong, lepaskan aku dari sini. Lebih baik, aku kembali berjaga saja deh. Yeay, teman-teman. Sekarang kita boleh masuk, teman-teman. Ayo, ayo. Kita masuk dulu. Kita keliling. Pasti benteng ini dalamnya terlihat lebih keren, teman-teman. Baby Jalit juga mau masuk? Baby Jalit udah gak cabal pengen liat dalamnya, kakak. Iya, Baby Jalit. Aku juga gak sabar ini. Oh, itu ada polisi Iyo lah. Iya, eh, polisi Iyo. Polisi Iyo sedang ngapain di sini? Polisi Iyo sedang bertugas, Yuta. Tugas polisi Iyo untuk menjaga tahanan biar gak kabur, Yuta. Oh, Baby Jalit jadi pengen jadi polisi biar gelen. Nanti kalau kamu sudah besar, kamu bisa kok Baby Jalit jadi polisi. Iya, Baby Jalit. Yang dikatakan Mio itu benar. Sekarang kita lihat-lihat bentengnya dulu yuk. Kita ke atas dulu, teman-teman. Yaudah, polisi Iyo. Kita mau ke atas ya, polisi Iyo. Oke, Yuta. Kalian hati-hati ya. Siap, polisi Iyo. Wah, atasnya keren sekali lah ini. Luas sekali. Betul, betul, betul. Iya, Baby. Wah, magas sekali ini atasnya. Eh, teman-teman, lihat-lihat itu. Ada loncengnya juga. Hah? Wah, iya, iya. Sepertinya itu untuk tanda bahaya lah. Iya, sepertinya itu untuk tanda bahaya. Eh, kita ke sini dulu yuk. Eh, kok di sini gak ada apa-apa, teman-teman? Ternyata jalannya buntu. Kalian tunggu sini ya. Aku mau lihat bentengnya dari atas dulu. Wah, ternyata di atas sini ada senjata yang besar sekali. Oh, loncengnya juga ada empat. Besar-besar sekali. Oh, itu kayaknya Kak Sakura deh yang lagi jaga dari atas. Wah, aku jadi pengen jaga dari atas benteng juga kayak Kak Sakura. Kayaknya seru deh. Wah, pemandangannya kalau dari sini ternyata bagus juga. Loh, itu bukannya kakak-kakak yang tadi mau dicuri tasnya ya? Hahaha, dasar anak-anak itu bodoh sekali. Padahal kan aku yang mencuri tas Yakuza itu. Malah Yakuza itu yang ditangkap. Hah? Apa? Ternyata yang dikatakan Yakuza itu benar. Ternyata Yakuza itu tidak melakukan kesalahan. Aduh, aku, aku, aku salah nangkap orang ini. Aku harus kasih tahu Kak Sakura ini. Sebelum para Yakuza menyerang markas polisi. Aduh, gawat ini, gawat. Ayo teman-teman, kita harus menyerang benteng polisi itu. Ayo saja, mereka sudah menangkap bos kita. Padahal bos kita tidak melakukan kesalahan apapun. Sepertinya mereka hanya asal tangkap karena mereka benci pada kita. Aduh, kok para Yakuza sudah ada di sini aja sih? Aduh, pasti mereka tidak terima ini karena aku salah tangkap orang. Kalau gitu, aku akan minta maaf aja deh sama mereka. Ayo, Mio. Ikut aku, Mio. Loh, kenapa para Yakuza itu kesini? Ada keributan apa itu di sana? Apa jangan-jangan mereka mau menyerang polisi ya? Hei, apa yang kalian lakukan di sini? Kita akan menghancurkan markas kalian karena kalian telah menangkap bos kita. Padahal bos kita tidak melakukan kesalahan apapun. Kenapa kalian menangkap bos kita? Hah? Loh, Yuta? Ada apa ini, Yuta? Sekarang kamu jelaskan, Yuta. Ada apa ini sebenarnya? Oh, kakak Sakura, sebenarnya Yuta salah tangkap, kakak. Apa? Berarti yang dikatakan Yakuza itu benar? Bagaimana bisa kamu salah tangkap, Yuta? Hah? Aduh, hei kalian. Sepertinya di sini terjadi kesalahpahaman. Aku minta maaf atas kelalaian adekku ya. Jadi aku mohon kalian jangan menyerang benteng kami ya. Kami akan segera membebaskan bos kalian. Tidak bisa. Kami akan tetap menyerang benteng kalian. Aduh, ini sangat berbahaya, polisi Ken. Cepat tutup bentengnya, polisi Ken. Nah, dengan begini kita bisa berlindung di dalam. Yuta, Mio, kalian juga harus tetap di sini ya. Tetap di dalam. Jangan sampai keluar kalian. Oh, iya, iya, kok. Siap, kok. Ayo, polisi Ken. Polisi Yo, kita harus segera membebaskan bos Yakuza itu. Oh, iya, iya. Siap, siap, Sakura. Hei, Yakuza. Sekarang kamu bisa bebas. Maaf ya, karena ternyata adekku memang salah tangkap. Dari tadi kan aku sudah bilang kalau aku itu tidak bersalah. Sekarang rasakan akibatnya. Hei, para Yakuza. Aku akan membebaskan bos kalian. Tapi kalian setelah ini harus bubar dari sini ya. Jangan menyerang benteng kita. Enak saja kalian kalau ngomong. Cepat-cepat, buka pintunya. Kita akan terus menyerang benteng kalian. Karena kalian sudah kurang ngajar pada kita. Cepat, buka pintu ini. Kalau tidak, aku akan menghancurkan benteng kalian sekarang juga. Kita memang salah. Kita minta maaf. Tapi kita sudah membebaskanmu, kan? Jadi seharusnya masalahnya ini sudah selesai. Enak saja kalau ngomong. Kalian sudah memenjarakanku tanpa bukti. Dan sekarang kalian cuma minta maaf gitu saja. Tidak bisa. Kita akan tetap menyerang benteng kalian. Hei, kalian. Cepat. Hancurkan dinding benteng ini. Cepat. Oh, iya, bus. Si, iya, bus. Aduh, gimana ini? Para Yakuza itu sudah menyerang benteng kita. Oh, polisi Ken. Polisi Yo. Ayo, ayo. Lebih baik kita berlindung di dalam saja. Aduh, para Yakuza itu lagi menyerang benteng polisi. Aduh, kalau kayak gini terus, benteng polisi bisa hancur ini. Ini semua gara-gara aku. Karena aku telah salah menangkap orang. Aduh, ini gimana terus? Aku akan menembak benteng ini dengan basok aku. Agar benteng ini bisa hancur. Setan itu. Oh, loh, kok bentengnya bergetar begini ya? Oh, apa jangan-jangan para Yakuza menggunakan basokak untuk menghancurkan benteng ini ya? Hah? Wah, kalau kayak gini seharusnya polisi juga harus menggunakan senjata mereka untuk bertahan dari serangan Yakuza. Loh, loh, kenapa bentengnya jadi bergetar seperti ini ya? Apa jangan-jangan Yakuza itu menggunakan bom untuk menghancurkan benteng ini ya? Hah? Oh, enggak, kak. Yakuza itu menggunakan basokak, kakak. Kakak, sepertinya kita harus menggunakan senjata yang besar ini untuk mengalahkan para Yakuza itu, kak. Kamu yakin, Yuta? Kita bisa mengalahkan para Yakuza itu dengan menggunakan senjata ini? Iya, kak. Satu-satunya cara untuk mengalahkan Yakuza itu hanya dengan menggunakan senjata ini, kak. Ya sudah, kalau gitu kalian semua tunggu sini ya. Kakak akan mengalahkan para Yakuza menggunakan senjata itu. Oh, kakak, kakak, hati-hati ya, kak. Iya, Yuta. Tenang saja, Yuta. Aku tidak akan membiarkan benteng ini hancur begitu saja. Aku harus mengalahkan semua Yakuza itu. Wah, akhirnya aku berhasil mengalahkan para Yakuza itu. Sebentar, aku akan turun dulu. Polisi Iyo, sebaiknya kita sekarang membuka pintu bentengnya, polisi Iyo. Karena semua Yakuza sudah terkapar, polisi Iyo. Wah, Sakura, aku tidak menyangka. Ternyata senjata benteng kita sekuat itu ya. Iya, polisi Iyo. Ternyata kita punya senjata yang sehebat itu. Syukurlah, kita masih aman dan benteng kita juga masih aman. Oh, awas, Sakura, ada-ada Yakuza. Hiya, hiya. Wah, ternyata bantuan Yakuza masih banyak yang berdatangan. Sepertinya para Yakuza itu sudah kalah. Wah, Kak Sakura, ternyata benteng ini hebat sekali ya, Kak. Iya, benteng ini bisa bertahan dari serangan Yakuza, Kak. Betul, betul, betul. Benteng polisi ini hebat sekali lah. Aku jadi suka. Ini semua gara-gara kamu, Yuta. Bisa-bisanya sih, kamu salah tangkap. Kita harus berperang dengan Yakuza gara-gara kamu ini. Oh, iya, iya, Kak. Maaf. Aduh, jangan hukum aku, Kak. Maaf. Oh, yaudah, teman-teman. Aku pamit dulu ya. Aduh, sepertinya Kak Sakura marah banget ini sama aku. Dadah, teman-teman.